Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil Oh ini benar-benar luka tembak itu di dada ada tiga Di punggung itu luka robek seperti diseret Di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api yang belakangnya saya kan gak tau ya Jadi senjata itu seperti apa di belakangnya ini biru Tapi Alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka Hanya dihantam di badannya tiga Di belakangnya itu robek sampai di kafankan pun darahnya masih mengucur Sebenarnya itu buat kami sangat luar biasa ya Itu benar-benar seperti pembantaian yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan disana Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong Itu yang membuat kami ya Allah Ini saya udah gak bisa berkata-kata lagi 8 7 6 5 4 3 2 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Laskar FPI Karena ini sedang menjadi perbincangan publik teman-teman 6 Laskar FPI sudah tewas Mereka tewas pada saat melakukan pengawalan terhadap Imam Besar Habib Rizik Siap Menurut keterangan polisi ada baku tembak antara Laskar FPI dengan polisi Yang akhirnya Laskar FPI itu tertembak dan tewas Ini berita yang kita dengar teman-teman Nah dengan tewasnya Laskar FPI itu teman-teman Ternyata keluarga ini merasa ada sesuatu yang janggal Ada sesuatu yang tidak adil Ada sesuatu yang tidak membuat dia itu menerima Kenapa sampai terjadi anak-anak mereka itu tewas Akhirnya teman-teman kemarin tanggal 10 Desember Keluarga korban ini mendatangi gedung DPR Pada waktu itu didampingi oleh Pak Asis Januar Sebagai kuasa hukum dari FPI Mendampingi keluarga korban datang ke gedung DPR Dan ternyata teman-teman pihak DPR menyambut dengan baik Yaitu DPR Komisi 3 yang dimimpin oleh Pak Desmond Mahesa Ini menyambut mereka dan kemudian ada rapat dengan keluarga korban Dan keluarga korban tentunya menceritakan apa yang dialami Apa yang ia rasakan Terkait putra-putra mereka yang tewas ditembak oleh polisi Dan yang menarik teman-teman Apa yang diceritakan oleh keluarga korban ini Juga disambut baik oleh para anggota DPR Terutama Komisi 3 Bahkan saya melihat arteria dahlan dari PDIP itu Mengatakan ikut Bila Sungkawa Atas meninggalnya 16 kar FPI Dan rata-rata kalau saya melihat kemarin itu Dalam rapatnya Semua anggota DPR Yang ikut menyampaikan pandangannya Atau bertanya itu menyampaikan Bila Sungkawa Kalau kemarin saya katakan Belum ada pejabat yang mengucapkan Bila Sungkawa Ternyata kemarin itu ada pejabat yaitu DPR Yang sudah menyampaikan Bila Sungkawa Atas tewasnya 16 kar FPI Nah teman-teman Ternyata setelah kita mendengar Apa yang disampaikan oleh keluarga korban Kita juga ikut perhatikan Kenapa sampai hal ini terjadi Nah untuk lebih jelasnya teman-teman Kita akan lihat videonya Terkait apa yang disampaikan Keluarga korban kepada anggota DPR Komisi 3 Iya pak Kebetulan saya ketemu terakhir Dengan adik saya tuh Kamis malam Jumat Di sana tuh Tumpen sekali itu memang beda Adik saya tuh salaman Dengan ibu Dipeluk Dia minta izin Mah doain deh dia Itu tumben banget Biasanya dia gak mau dipeluk Karena mungkin udah gede Merasa malu Dan akhirnya Oh yaudah Mau kemana Mau ngawal Habib Ke Megamendung Di hari Minggu Itu Saya lupa Sabtu malam Minggu Atau Minggu malam Senin Itu sempat video call Dengan kami Dan itu sehat Dia senyum Lagi ngapain Udah makan atau belum Lalu ketika Di hari Seninnya Tiba-tiba ada Tim Laskar datang ke rumah Menanyakan Davi udah pulang belum Itu bertemu dengan ibu saya Karena saya sedang di rumah Lagi mengerjakan Tugas Terus Belum kan Davi mengawal Oh gitu Yaudah Ibu ke Pertamburan dulu yuk Buat apa Disitu Saya bingung ya Kebetulan di handphone Ada notifikasi berita Saya baca Saya langsung ke pikiran Adik saya Saya teleponin Terus Saya Wain terus Kok gak ada kabar Ini kemana Dan itu berita masih simpang siur Kami tidak tahu Kebenarannya itu seperti apa Dan Untuk dibilang luka Lukanya itu Subhanallah Itu seperti ditembak Jarak dekat Karena saya tidak ikut memandikan Karena memang kan Kalau dalam insta Memandikan Kalau misal laki-laki Dengan laki-laki Dan itu kebetulan Ayah saya ingat memandikan Ayah saya cerita Sambil Berderai air matanya Sambil Oh ini Benar-benar Luka tembak itu Di dada ada tiga Di punggung itu Luka Robek Seperti diseret Di jidat ini Ada biru Seperti Dihantam Senjata api Yang belakangnya Saya kan gak tahu ya Jadi senjata itu Seperti apa Di belakangnya Ini biru Tapi alhamdulillah Muka adik saya itu Bersih Karena mungkin Tidak dipukul Di muka Hanya dihantam Di badannya Tiga Di belakangnya Itu robek Sampai di kafankan pun Darahnya masih Mengucur Sebenarnya itu Buat kami Sangat luar biasa ya Itu benar-benar Seperti Pembantaian yang Berarti kan Seperti Tidak ada perlawanan Disana Jadi Seperti yang diberitakan Itu kan Bohong Itu yang membuat kami Ya Allah Ini Saya udah Gak bisa berkata-kata lagi Itu aja bu Selanjutnya Pisau Tidak pernah apalagi Pistol pak Habis itu Berangkat Lalu Hari Minggu siang Jam 14.00 Saya Catingan Jawabannya Alhamdulillah Saya sehat Saya belum bisa pulang Di Kurang tahu Kapan pulangnya Habis itu Saya gak berhubungan lagi pak Tahu-tahu Hari Senin Kira-kira Jam 3 sore Itu ada kabar Dari tetangga Ke rumah Bahwa Di berita Media sosial Maupun TV pak Itu Anak saya Termasuk Yang diculik pak Karena apa Diculik Karena Saya melihat Sendiri Pas dimandikan Menyaksikan Itu Kayak Diseksa Di punggung sini Kayak Geseng pak Terus Mohon maaf Kemaluannya itu Bekas Jinjak Dan BBC Mengkak Biru Dan tangannya Sini Terkelpas Dan juga Tembakannya itu Dari jarak dekat Empat lubang Sini pak Nembus Nembus ke belakang Semua pak Naudzubillah Semua naudzubillah Jadi Kulitnya juga Yang di belakang Sama yang sini Itu agak Terkelpas Agak lebar Jadinya Yang Saya ketahui Itu Jadi Menjawab Pertanyaan tadi Cukup Seperti itu Kejadiannya Selanjutnya Kiri saya Siapa yang mau bertanya Pak Adang Siapa Wah Itu sisi kanan saya Oke Kalau TKS satu aja pak Ya kalau bapak bertanya Sentoso Oke Silahkan pak Sentoso Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan Dan anggota komisi tiga Yang saya hormati Bapak Keluarga Korban Tragedi Tol Cikampek Yang pertama Tentunya saya ingin Menyampaikan Innalillahi wainailrojiun Semoga Almarhum Husnul Khotimah Dan keluarga yang ditinggalkan Diberikan kekuatan dan ketabahan Bapak Ibu yang saya hormati Tanggal 10 ini Bertempatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Di sedunia Dimana Sebelum Jatuh pada tanggal 10 ini Telah Terjadi tragedi Di Indonesia Yang kita semua tahu Sangat menyayat hati Dan semoga Kejadian ini Tidak berulang lagi Saya fokus Kepada keluarga Almarhum ya Setelah kejadian itu Dan almarhum Dan almarhum sudah Dimakamkan Apakah barang-barang Milik almarhum Mungkin termasuk HP-nya atau apa Dikembalikan oleh pihak aparat Kepada pihak keluarga Ini sangat penting Mungkin nanti bisa menjadi pembuktian Pada saat proses-proses ini berjalan Kemudian yang berikutnya Saya ingin menanyakan juga Apakah pihak keluarga Atas kejadian ini Merasa terancam Atau Ada yang mengancam Karena menurut saya Penting juga Karena jangan sampai Keluarga Bapak Ibu Sudah menjadi korban Tapi Ibu juga Terancam Terintimidasi Atas Musibah ini Sehingga Bapak Ibu Tidak bisa Menceritakan Tidak bisa Menjelaskan Apa-apa yang menjadi Korban Ya Dari pihak Keluarga Ibu Saya kira itu Pimpinan Dari saya Terima kasih Oke Silahkan Mulai Orang tua Pak Lufil Almarhum Lufil Ya terima kasih Sampaikan Bahwasannya Barang-barangnya itu KTP pun Enggak ada KTP pun Enggak ada Apalagi HP Atau tasnya Biasa itu Anak saya Bawa tas Yang kecil itu Buat HP Dan lain-lainnya Jadi KTP pun Enggak Atau pakaian Juga enggak Yang keduanya Tadi Ada ancaman Ada macam-macam Pak Saya cuma Curiga Kecurigaan Saya sendiri Jadi kayak Terancam Jadi banyak Wartawan Yang tidak Jelas Atau orang Yang tidak jelas Memenanya Yang macam-macam Tapi Insyaallah Saya berteguh Bahwa saya Enggak akan Menjawab Disitu Walaupun Ada ancaman Apapun Itu terima kasih Oke Silakan Yang mewakili Almarhum Kadhafi Silakan Pertanyaannya ada Dua Bu Ada barang Almarhum Kadhafi Enggak Yang kedua Ada ancaman Enggak Silakan Ini Ini Juga Yang Akan Saya Tanyakan Sebenarnya Pimpinan Kami Keluarga Tidak Diberikan Barang-barang Kadhafi Handphone Tas Dompet Itu Sama sekali Dan Kami juga Semalam Sama saya Tanyakan Ini Apakah Memang Ada Barang-barang Yang Diberikan Agar Maksudnya Agar Kami bisa Tahu Ya Handphone Karena Handphone Itu Juga Kan Pasti Ada foto Kami Keluarga Dan Yang Lainnya Lalu Untuk Ancaman Untuk Sampai Saat Ini Alhamdulillah Memang Tidak Ada Namun Sama Seperti Yang Diinformasikan Bapak Lutfi Kami Merasa Resah Karena Ketika Ada Kemarin Pada Saat Di Hari Senin Kami Kan Sekeluarga Di Pertaburan Semua Itu Banyak Orang Yang Datang Bilang Dari ABC Untuk Menanyakan Sekedar Menanyakan Melihat Di Sekitar Rumah Itu Sangat Merasakan Apalagi Kami Satu Keluarga Itu Wanita Semua Hanya Ayah Saya Saja Laki-laki Untuk Saat Ini Itu Yang Saat Ini Dikeluhkan Dikeluhkan Oleh Kami Gimana Kalau Tidak Ada Tapi Hanya Ada Sekitar Melihat Menanyakan Seperti Itu Oke Terima Kasih Selanjutnya Atria Dahlat Silahkan Pak Dari Terima Kasih Ketua Pimpinan Komisi Tiga Yang Saya Hormati Anggota Komisi Tiga Yang Saya Hormati Para Keluarga Korban Keluarga Kami Yang Saya Hormati Yang Saya Banggakan Pertama Selamat Datang Di Gedung DPR Ini Rumahnya Rakyat Rumah Semuanya Termasuk Rumahnya FPI Terima Kasih Sudah Percaya Sama Kami Sama DPR Tadi Sudah Memberikan Info Begitu Lugas Sepertinya Kita Ini Memang Tidak Bersekat Saya Yakin Informasi Yang Tadi Merupakan Bagian Dari Pengayaan Komisi Tiga Untuk Melihat Fakta Ini Sehingga Bisa Lebih Jernih Lagi Kami Semua Tentunya Sepakat Praksi PD Perjuangan Juga Sepakat Untuk Mencari Titik Terang Sehingga Tidak Ada Polemik Terkait Dengan Fakta Yang Sesungguhnya Bahkan Kita Juga Melepaskan Kesempatan Kepada Semua Pihak Ada Komnas Ham Ada Mabes Polri Ada Propam Siapapun Yang Ingin Mencari Apa Kejelasan Perkara Ini Apa Kita Lindungi Dan Kita Nyatakan Itu Suatu Sebagai Suatu Proses Yang Sangat Konstitusional Berikut Secara Resmi Atas Nama PD Perjuangan Kami Mengucapkan Turut Berduka Cita Yang Mendalam Bela Sungkawa Yang Sedalam Dalamnya Atas Meninggalnya 6 Orang Keluarga Bapak Ibu Yang Apa Gugur Dalam Peristiwa Yang Kita Bicarakan Pada Hari Ini Tentunya Prihatin Walaubagaimanapun Setiap Proses Penegakan Hukum Ini Harusnya Tidak Hanya Berkepastian Tapi Proporsional Dan Humanis Tentunya Kami Juga Ingin Melihat Bagaimana Motif Latar Belakang Hal-hal Yang Mendasari Sampai Terjadinya Peristiwa Ini Kalau Kita Melihat Di Hilirnya Saja Kejadiannya Seperti Ini Bateria Mereka Keluarga Korban Iya Ini Saya baru Mau Nanya Belum Dimulai Pak Ketua Kalau Kita Mungkin Lihat Hulunya Semua Pihak Akan Sama-sama Juga Bisa Memberikan Gambaran Tadi 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 Dikatakan Disini Keluarganya Bapak Ibu Ini Kan Apa Pengawal Khusus Saya Ingin Nanyakan Apakah Pengawal Khusus Ini Memang Betul-betul Terlembaga Di Institusi FPI Atau Memang Gerakan-gerakan Spontan Karena Tadi Kan Adanya Saya Datang Setiap Hari Kamis Jumat Satu Misalnya Nah Jadi kan Itu kan Tidak Terlembaga Kalau Namanya Pengawalan Itu kan Memang Setiap Hari-harinya Memang Ada Disitu Kemudian Kalau Boleh Tahu Seperti Apa Ruang Lingkup Kegiatan Kewenangan Apa Kemana-mana Muhammad Rizik Sihab Itu Pakai Pengawalan Dan Dikawal oleh Keluarganya Bapak Ibu Dan Selalu Ikut Ada Berapa Jumlah Satuan Pengawalan Yang Seperti Ini Kemudian Juga Tadi Memang Diaturannya Kan Tidak Dipersenjatai Makanya Saya Juga Ingin Itu Apa Memang Kalau logika Kalau sehatnya Kok Masa Punya Senjata Ya Nggak Mungkin Ya Tapi Kita Ingin Sampaikan Nanti Boleh Nggak Nanti Dicari Teman-teman Yang Betul-betul Meyakinkan Yang Teryakinkan Kita Semua Memang Hadir Pada Saat Itu Memang Keluarganya Bapak Ibu Itu Memang Tidak Dipersenjatai Nanti Pak Pengacaranya Mohon Ini Saya Membantu Sebenarnya Membantu Teman-teman Juga Untuk Bisa Kemudian Katanya Pak Muhammad Rilik Rihab Ini Dikuntit Diikuti Dan Diintai Pak Pengacaranya Nanti Itu Waktu Dilakukan Perbuatan Seperti Itu Apa Sudah Ada Laporan Ke Polisian Bahwa Kita Ini Merasa Nggak Nyaman Dilakukan Apa Pemantauan Seperti Itu Sudah Dilaporkan Ke Polisi Atau Ke Siapa Saya Itu Tidak Mau Mendebat Fakta Yang Satu Bilang Bawa Senjata Yang Satu Bilang Tidak Bawa Senjata Di Bisa Menghadirkan Teman-teman Yang Turut Terlibat Di Situ Yang Bisa Memberikan Keyakinan Bahwa Memang Ini Memang Nggak ada Yang Bawa senjata Sehingga Nanti Kita Bisa Lebih Gampang Lagi Untuk Untuk Memastikan Dan Memperjuangkan Fakta Hukum Ini Di Hadapan Salah Satunya Mungkin Mitra Kami Yang Dari Kepolisian Kami Tentunya Apa Membantu Dan Memberikan Atensi Yang Sebesar Besarnya Bahkan Tadi Kalau Dikatakan Meminta Keadilan Pastinya Kita Bantu Pastinya Kita Bantu Kemudian Juga Kalau Dikatakan Mengawal Proses Hukumnya Terhitung Dengan Kejadian Ini Mas Kita Kan Juga Libat Walaupun Kita Tidak Hadir PD Perjuangan Memantau Semuanya Kita Keadilan Itu Kita Pantau Sampai Kita Titipkan Pak Pengacara Mudah-mudahan Juga Bisa Disampaikan Nanti Bagaimana Jangan Sampai Rakyat Ragu Atas Proses Penegakan Hukum Pasca Terjadian Tragedi Ini Jadi Seperti itu Pak Desmond Terima Kasih Nah Nah Teman-teman Beberapa Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Keluarga Korban 16 Kar FPI Yang Tewas Kepada Anggota DPR Komisi Tiga Dan Saya Melihat Anggota Komisi Tiga Ini Respon Dan Akan Menindak Lanjuti Terkait Laporan Atau Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Keluarga Korban Atas Tewasnya Putra-putra Mereka Nah Teman-teman Terkait Tewasnya Polisi Itu Juga Direspon Oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Yaitu Bapak Hamdan Sulfa Dan Pak Jimli Asidiki Beliau-beliau Itu Merasa Prihatin Kenapa Hal Itu Sampai Terjadi Sehingga Mengakibatkan 6 Laskar FPI Tewas Kita Lihat Beritanya Teman-teman Dua Mantan Ketua MK Prihatin 6 Laskar FPI Tewas Ditembak Oleh Polisi Penembakan Terhadap Laskar Front Pembela Islam Menuai Keprihatinan Dari Sejumlah Kalangan Termasuk Dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Sulfa Dia Mengatakan Polisi Tidak Boleh Berlebihan Menggunakan Senjata Saat Menegakkan Hukum Penggunaan Senjata Kata Dia Harus Proporsional Menurutnya Peristiwa Ini Harus Diungkap Secara Terbuka Ini Yang Disampaikan Oleh Pak Hamdan Sulfa Harus Proporsional Kemarin Disampaikan Oleh Polda Metro Jaya Bahwa Polisi Juga Melakukan Tindakan Yang Proporsional Tetapi Pemahaman Proporsional Terukur Dan Terarah Ini Mungkin Penafsirannya Bisa Jadi Berbeda Karena Di lapangan Akan Berbeda Dengan Teori Yang Disampaikan Oleh Para Pengamat Tetapi Intinya Pak Hamdan Sulfa Ini Perhatian Terkait Penggunaan Senjata Oleh Pihak Aparat Dalam Menegakkan Hukum Kita Kutip Pernyataan Dari Pak Hamdan Sulfa Duga Cita Dan Keprihatinan Mendalam Atas Tewasnya 6 Anak Bangsa Dalam Insiden Kepolisian Dan FPI Hukum Harus Ditegakkan Dengan Adil Tidak Dengan Kekerasan Penggunaan Senjata Untuk Penegakan Hukum Harus Proporsional Tidak Berlebihan Perlu Penyelidikan Mendalam Atas Peristiwa Itu Ujar Hamdan Sulfa Melalui Akun Twitter At Hamdan Sulfa Sehari Setelah Peristiwa Penembakan Jadi Penembakan Di Tol Jakarta Cikampek Itu Teman-teman Tanggal 7 Desember 2020 Kemarin Jadi Masih Baru Nah Setelah Terjadi Penembakan Dan Beritanya Ini 16 Kar FPI Tewas Maka Pak Hamdan Sulfa Ini Berkomentar Terkait Peristiwa Insiden Tersebut Kemudian Teman-teman Keprihatinan Juga disampaikan Mantan Ketua MK Jimli Asidiki Dia Mendoakan Agar 6 Anggota Laskar FPI Diterima Baik Di Sisi Tuhan Kita Doakan 6 Anggota FPI Yang Meninggal Mendapat Tempat Yang Baik Di Sisi Allah Selanjutnya Kita Tunggu Saja Hasil Penyelidikan Tim Kom Nasham Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dia Berharap Komisi Nasional Hak Asesi Manusia Atau Kom Nasham Bisa Mengungkap Secara Terbuka Penembakan Tersebut Untuk Kasus 6 Anggota FPI Yang Meninggal Di Tangan Petugas Tadi Pagi Saya Diskusi Dengan Ketua Kom Nasham Yang Sudah Dipentuk Tim Khusus Untuk Menyelidiki Karena Independensinya Kita Tunggu Saja Hasil Kerjanya Semoga Cepat Selesai Jadi Jangan Jadi Beban Perpecahan Kata Jimli Asil Ternyata Pak Jimli Sudah Komunikasi Dengan Kom Nasham Terkait Dengan Pembentukan Tim Independen Untuk Investigasi Kasus Ini Jadi Sebenarnya Kom Nasham Sudah Mulai Bergerak Kemarin Kita Sudah Mendengar Informasi Bahwa Kom Nasham Sudah Mendatangi Petampuran Untuk Meminta Keterangan Dari Beberapa Anggota FPI Jadi Kita Tinggal Tunggu Saja Teman Teman Hasil Yang Akan Didapatkan Oleh Kom Nasham Terkait Investigasinya Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh